Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Solo Sepatu Ajaib Tentunya channel yang selalu membahas Dan mengupas tuntas tentang Perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Pada kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang Benang ya Video ini saya buat agar kawan-kawan Tidak salah memilih ya Khususnya yang mau menjahit Sepatu atau sandalnya Sendiri di rumah Itu tidak salah dalam memilih Atau menentukan mau pakai benang apa Mau pakai senar apa Atau mau pakai tali apa Untuk menjahit sepatunya sendiri ya Mari kita simak saja di meja pengerjaan bersama Karena akan saya jelaskan Nah ini kita sudah di meja pengerjaannya Akan saya jelaskan Ketika kita menjahit sandal ya Sandal apapun Contoh misal sandal seperti ini ya Contoh misal sandal seperti ini Nah sandal seperti ini Sandal-sandal seperti ini Entah itu sandal pria Atau sandal wanita Intinya sandal-sandal seperti ini ya Sandal yang agak selempang Atau apa ya Kita atau saya ya Saya merekomendasikan Untuk kawan-kawan Menjahit memakai benang-benang Seperti ini ya Saya merekomendasikan Memakai benang seperti ini Ini benang Nilon nomornya 9 ya Tapi ini 9 kecil ya Ini benang nilon nomornya 9 Tapi ini 9 kecil Tapi sangat saya rekomendasikan ya Untuk menjahit sandal ya Khususnya sandal Sandal pria maupun sandal wanita Kenapa saya rekomendasikan Karena benang ini tuh Kuat ya Dan yang saya paling suka adalah Warnanya ya Warnanya dia warna-warni Ada biru juga ada Cuman gak saya bawa kesini ya Biru ada Merah ada Kuning ada Coklat banyak Krem juga banyak ya Macem-macem warnanya ya Warnanya macem-macem Dari segala warna yang Apa ya Yang dibutuhkan untuk menjahit sandal itu Semuanya ada ya Makanya saya rekomendasikan ini Untuk benang-benang seperti ini Nanti link pembelian akan saya share ya Nanti link pembelian akan saya share Atau produknya akan saya share ya Nah terus Untuk menjahit sepatu ya Untuk menjahit sepatu Apakah benang ini Masih Terus untuk menjahit sepatu Apakah bisa Untuk menjahit sepatu Ini juga masih bisa Gak hanya sandal saja ya Untuk menjahit sepatu juga bisa Tapi sepatu yang ringan-ringan saja Seperti Sepatu-sepatu running Sepatu futsal Sepatu badminton juga masih bisa Asalkan jangan sepatu bola Jangan sepatu hiking Jangan sepatu PDL Dan jangan sepatu safety Ini gak cocok Kalau untuk menjahit sepatu seperti itu Jadi kalian harus tahu betul ya Untuk menjahitnya Pakai benang yang apa ya Ini masih cocok Tapi untuk sepatu-sepatu yang ringan Nah untuk sepatu yang berat Saya memakai apa Saya memakai benang yang seperti ini Benang nilon yang Yang seperti ini ya Yang ini nanti akan saya share ya Ini benang nilon sutra marlin ya Dan ini beda dengan benang tadi Kalau ini agak sedikit Melar ya Agak sedikit melar Tapi ini juga kuat ya Ini sering saya pakai Untuk menjahit sepatu bola ya Sepatu bola Sepatu PDL Sepatu hiking ya Karena ini nomor 12 Kalau tadi nomor 9 Nah terus apakah Benang nilon seperti ini Ada yang nomor 9 Ada benang nilon seperti ini Ada dari nomor 3 6 9 Terus ada lagi 12 Ada lagi 15 Ada lagi 18 ya Ada lagi keatasnya 30 Juga ada Tapi yang sering saya gunakan Itu hanya nomor 9 dan 12 ya 9 untuk Kadang untuk menjahit sandal juga Tapi yang 12 Itu untuk menjahit sepatu bola Sepatu hiking Maupun sepatu Yang berat berarti Sepatu PDL ya Atau sepatu safety Saya gunakan Nah ini juga Sama ya Ini cuma warnanya Putih Ini ada 2 benang Warna putih Tapi ini beda Yang ini nomor putih Nomor 9 Yang ini putih Nomor Nomor 12 Nah yang nomor 9 ini Saya gunakan Untuk menjahit sandal Atau sepatu-sepatu yang Yang apa itu namanya Yang gak terlalu Berat ya Sepatu yang Contoh misal sepatu futsal Sepatu Sepatu running Sepatu-sepatu Sneaker Saya gunakan ini Atau sepatu sekolah Saya gunakan ini Tapi kalau ini tetap Untuk menjahit sepatu bola Untuk menjahit sepatu bola Nah terus ada lagi Benang yang sering digunakan Oleh tukang sol sepatu Yaitu namanya Benang gujir Atau benang rami Kalau disini Benang gujir ini Sebenarnya saya juga Sudah jarang menggunakan Karena Yang pertama ya Ini ulirnya Hanya ada dua Yang kedua Kenapa saya gak gunakan Ini terlalu kasar Kalau ditelapak Telapak itu kurang nyaman Terus yang terakhir Benang ini Warnanya terbatas Jadi kita tidak bisa Menyesuaikan warna-warna Sepatu ya Benang ini hanya ada Warnanya coklat Kuning Hitam Dan krem Hanya empat itu Jadi kurang banget Untuk kita bisa Menyesuaikan warna Sepatu Maupun sandal pelanggan kita Dan ada lagi Saya juga menggunakan Ini ya Menggunakan ini Senar pancing Senar pancing Biasanya untuk apa Ini nomornya 150 Ini saya biasa gunakan Untuk menjahit Sepatu bola Untuk menjahit Sepatu bola Ini Biasa Saya gunakan Untuk menjahit Sepatu bola Apakah bisa Ini dijahit Untuk sandal Atau sepatu bisa Bisa tapi Jangan yang nomor 150 ya Kalau untuk menjahit Sandal Atau Sepatu biasa Ini cukup Nomor 100 Ataupun Nomor 80 Saja ya Tapi Apa yang pas ya Yang pas adalah Sandal Sandal yang warnanya Transparan ya Atau sepatu yang Transparan Cocok memakai ini ya Pokoknya Intinya warnanya Yang transparan ya Warna yang transparan Cocok Memakai benang Atau Senar pancing ini ya Warnanya transparan Sangat cocok ya Dan yang terakhir adalah Senar raket Ini adalah Senar raket Nah ini satu-satunya Yang saya gunakan Ini yang saya gunakan ya Hanya untuk Menjahit Sepatu bola Senar raket ini Lebih Enak lagi ya Karena Senar raket Itu sudah Warna-warni Dari sananya Jadi kita tinggal Menentukan Senar raket Yang Warnanya kita butuhkan ya Dan untuk segini ya Satu ikat segini Itu bisa untuk Menjahit Dua pasang Sepatu bola ya Hanya untuk Menjahit Dua pasang Sepatu bola Jadi Yang saya gunakan itu Ini ya Flashback lagi Ke belakang Senar raket Senar pancing Benang gujir ya Walaupun Saya jarang Menggunakan Terus Benang nilon Dari berbagai warna Itu di belakang saya Warnanya Komplit banget ya Untuk benang nilon ini Terus Benang-benang nilon Yang ada geloknya Seperti ini ya Ini yang sering Saya gunakan Tergantung kawan-kawan Mau milih yang mana ya Nanti Produk akan saya share ya Produk akan saya share Mungkin linknya Ada di deskripsi Atau bisa langsung Di video ini ya Ada di pojok Biasanya Terus Kalau yang kurang Kurang paham Atau kurang Paham dengan penjelasan saya Pengen tanya lagi Pengen tanya lebih spesifik Sepatu apa Harus pakai benang apa Silahkan Komen aja Nanti saya akan Rekomendasikan benang apa Yang cocok untuk Sepatu Anda yang rusak Oke kan kawan Jadi Itu tadi Share benang saya ya Share benang saya kali ini ya Semoga Share benang ini Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Dan tentunya juga Bermanfaat untuk saya Pribadi ya Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan ya Jika ada pertanyaan Langsung saja ya Ditanyakan ke saya Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh